Bahasa harus dikurangnya Saudara yang dikasihi Tuhan Mari kita bersama-sama membuka Inji Lukas Pasal yang kelima Ayat ke-12 dan 13 Lukas pasal yang ke-5 Ayat ke-12 dan ke-13 Saya akan membacakannya Untuk kita sekalian Untuk saudara-saudara di bawah Feedback suara cukup Saya bacakan untuk kita sekalian Lukas 5 Ayat ke-12 dan ke-13 Demikian Kata-kata menurut Lukas Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota Disitu ada seorang yang penuh kusta Ketika ia melihat Yesus Tersyukurlah ia Dan mohon Tuhan Jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku Lalu Yesus mengulurkan tangannya Menjama orang itu Dan berkata Aku mau Jadilah engkau tahir Seketika itu juga Lenyaplah penyakit kustanya Berbahagialah kita yang masih Mendapat kesempatan mendengar Kirman Tuhan Terlebih pula Bila kita mengerti Dan mentaati Pesan-pesannya Amin Sudara Saya yakin kita Pernah memperhatikan Bahwa di dalam Alkitab Begitu banyak dicatat Tentang orang-orang yang datang Memohon pertolongan Tuhan Untuk pelbagai kebutuhannya Baik dalam perjanjian lama Maupun perjanjian baru Ada begitu banyak orang datang Membawa kebutuhan mereka Mengajukan permohonan mereka Kepada Tuhan Kisah yang kita baca di dua ayat Dari rukas pasal lima ini Adalah salah satu dari sekian banyak Orang-orang yang datang Memohon pertolongan Tuhan Apakah sudara menemukan Sesuatu yang Lain dari biasa Dalam catatan peristiwa ini Maksud saya Dari orang-orang Yang datang memohon pertolongan Dari Tuhan Apa yang unik Dari Pemohon di dalam Ayat 12 dan 13 ini Yaitu seorang penderita kusta Apa yang unik Kalau sudara perhatikan Atau kita membaca dengan teliti Umumnya Orang-orang yang datang Minta pertolongan kepada Tuhan Itu datang Menjeritkan permohonan mereka Seorang ibu yang anak Yang kerasukan setan Dia minta kepada Tuhan Yesus Ya Tuhan Tolonglah Anakku kerasukan setan Oke Seorang yang buta Datang kepada Tuhan Dan berkata Ya anak daun Kasianilah aku Dan waktu Tuhan tanya Apa yang kau mau Aku perbuat bagimu Ya Tuhan Tolonglah Supaya aku dapat melihat Setelah boleh Kemudian melanjutkan Contoh-contoh Dari catatan-catatan tersebut Tetapi Sejauh saya ingat Tidak ada Satupun Dari sekian banyak orang yang datang Memohon kepada Tuhan Yang berucap Memohon kepada Tuhan Seperti si penerita kusta Yang khusus Kalau dia katakan penuh kusta Itu artinya kusta Yang parah Dan sudah Kalau istilah Kanker itu Sudah stadiumnya Stadium atas Sudah pokoknya Gawah banget Seorang yang sangat Menderita karena kusta Dan ketika Yang melihat Yesus Tersungkurlah ia Bahasa Indonesia Kurang jelas Dengan kata Tersungkur itu Tapi dalam bahasa asli Dia datang Menialak Sampai bukannya itu Menyentuh Demutan Begitu dia dalam Limpahnya Yesus Tapi bukan itu yang Saya mau soroti Keunikannya Sebab yang lain juga Ada datang Minta tolak kepada Tuhan Yesus Dengan tersungkur Tetapi yang unik adalah Dia berkata ini Tuhan Jika Tuhan mau Tuhan dapat Mentahirkan aku Tuhan Jika Tuhan mau Tuhan dapat Mentahirkan Atau memulihkan aku Menyembuhkan aku Dari penyakit kusta ini Coba ingat-ingat Kapan siapa yang lain Pernah berkata Kalau engkau mau Tidak Tapi penderita kusta ini Dia berkata Jika Tuhan mau Tuhan dapat Mentahirkan aku Sudara Apa maksudnya Dia berkata demikian Dan pelajaran apa Yang dapat kita timba Dari Cara Pendekatan Atau approach Orang ini Dalam mengajukan Pemohonannya Kepada Tuhan Yesus Menurut sudara Apa arti Dari ucapan dia Jika Tuhan mau Dia berkata begitu Kepada Tuhan Yesus Apa maksudnya Apa itu menunjukkan Bahwa dia Memiliki sebuah keraguan Kepada Tuhan Kalau dia Sudara pikir Atau kita pikir Dia memiliki keraguan Jika Kata-kata jika itu Adalah suatu Ungkapan kondisional Jika Artinya Kalau Kalau Tuhan mau Kalau engkau mau Berarti ada alternatif Jangan-jangan Dia tidak mau Itu bisa berarti Sebuah keraguan Tidak pasti Dia sebetulnya mau Tidak mau Nah kalau Si pendirian kusta ini Memiliki sebuah keraguan Apa yang dia ragukan Menurut sudara Apakah dia meragukan Kemampuan Atau kemahkuasaan Tuhan Yesus Untuk Menyembuhkan Tentu dia sudah mendengar Kepalbagai kabar Sebab di pasal sebelumnya Di pasal 4 dan 37 Dikatakan Ketika Tuhan disemulai melayani Tersebarlah berita Tentang dia Tentang Yesus Kemana-mana Di daerah itu Dan Akhirnya sampai Ketelinga Si pendirian kusta ini juga Tentang hebatnya Seorang rabi Yang baru ini Yang termasyur Yang populer Yesus Dari Nazaret Diat ke 40 Pasal yang ke 4 Dikatakan Orang datang Membawa kepada Tuhan Yesus Bermacam-macam Orang sakit Yang menderita Bermacam-macam Penyakit Dan Tuhan pun Meletakkan tangannya Atas mereka Masing-masing Dan menyembuhkan mereka Masing-masing Satu persatu Dengan Sakit mereka Yang lain-lain Semua disembuhkan oleh Tuhan Si pendirian kusta Apakah dia meragukan Kemahkuasaan Tuhan Kalau kita perhatikan Ucapan dia Tertau Dia tidak meragukan Kemahkuasaan Tuhan Kita perhatikan Sebab Meletak kusta ini Mengatakan Tuhan Jika Tuhan mau Tuhan dapat Mentahirkan aku Dapat itu menunjukkan Kemampuan Jadi dia tidak meragukan Kemampuan Tuhan Jelas Sebab dia berkata Kalau Tuhan mau Tuhan dapat Mentahirkan aku Jadi soal Kemampuan Dia tidak ragu Apa yang dia ragu Yang dia soroti adalah Kemauan Tuhan Jika Tuhan mau Jadi dia masih merabah-rabah Mengenai kesediaan Dan atau kebaikan Tuhan Yesus Atas dirinya Apakah Tuhan mengerti Dan peduli Akan penderitaannya Itu satu tafsiran Yang bisa kita berikan Saudara Baik untuk kita Merenung sampai disini Apakah Anda dan saya Pernah meragukan Kebaikan Atau kebetulian Tuhan Atas masalah Atau kebutuhan-kebutuhan kita Pernahkah kita berpikir Aku sudah punya Persoalan begini Dan kondisi yang tidak Nyaman Terhadap kepada Tuhan Tapi Tuhan Mau gak ya Tuhan Tolong aku Apakah dia mengerti Perasaan Apakah dia peduli Kepada soalanku Kalau kita pernah memiliki Keraguan seperti itu Pada Tuhan Yesus Banyaklah kita lihat Bagaimana respon Tuhan Kepada si penderita kusta ini Sebab melalui kasus ini Tuhan Yesus mengungkapkan Hatinya Kepada kita Umat manusia Yang dalam kasus ini Diwakili oleh si penderita kusta Dia mengerti Dia peduli Kuasa Dan kasih kebaikannya itu Menyatu dalam dirinya Tidak ada yang Berat sebelah Atau bisa Ketika orang itu berkata Tuhan Jika Tuhan mau Tuhan Yesus menjawab Aku mau Deal Oke Jika Tuhan mau Tuhan katakan Oke aku mau Bahkan sebelum Ia mengucapkan Konfirmasinya itu Terlebih dahulu Tuhan Yesus Dalam ayat yang Ketiga belas dikatakan Menjamah Orang kusta itu Bahwa Yesus mengulurkan tangannya Menjamah Orang itu Dan berkata Aku Mau Saudara Zaman ini Penyakit kusta Meskipun itu penyakit Yang Menjijikan Kita rasa Jelik Melihat orang yang Menjijikan kusta Tetapi Dia bukan lagi menjadi Penyakit yang Tidak bisa disembuhkan Sekarang orang sudah menemukan Obat Dan juga Terapi lanjutan Untuk penyakit kusta Tetapi di jaman itu Sejak penyakit yang lama Sampai penyakit yang baru Bahkan Mungkin di abad-abad sebelumnya Asasudahnya Orang yang menjijikan kusta itu Sama juga dapat Fonis mati Dan Fonis kutuk Sebab orang yang menjijikan kusta Dia Dia selain Tidak bisa disembuhkan Juga dianggap Orang itu Dikutuk Allah Dan mereka harus Dikucilkan Keluar dari komunitas Mereka harus keluar Dari rumah tangganya Keluar dari kampungnya Keluar dari kotanya Dan Harus berkumpul Hidup dalam satu kelompok Orang-orang yang sama-sama Menjijikan kusta Jadi bagaimana bisa sembuh Sudah dia sendiri Sudah parah Kumpulnya dengan orang-orang yang sakit Sama juga Akhirnya saling tulang-tulang Yang gak sembuh-sembuh Bakalnya mati saja akhirnya Dan Hukum Torah pun Mengatur Supaya orang-orang yang Menderita kusta itu Tidak boleh Didekati Orang yang sehat Tidak boleh dekat orang kusta Atau lagi menjama Kalau sampai Nyenggol orang kusta Atau kesenggol orang kusta Najislah orang yang sehat ini Ya Dia harus menjujikan dirinya Dengan suatu ritus-ritus Tertentu dan sebagainya Jadi Kita bisa bayangkan Ketika orang kusta Itu datang kepada Tuhan Yesus Makanya dia tersungkur Sebab dia merasa tidak layak Tetapi Tuhan Yesus Menjamah dia Tidak menyikir Tapi menjamah Itu menunjukkan Attitude Tuhan Sikap Tuhan Bahkan Value system Tuhan Terhadap Orang-orang yang menderita Waktu dia menjamah Orang kusta itu Itu seakan Tuhan memberikan encouragement Kepada dia Membesarkan hatinya Sebab dia berkata Tuhan Jika engkau mau Sebelum Tuhan ngomong Tuhan Menjamah dia Kita tidak tahu Tuhan menjamah bagian apanya Bahkan memegang lengannya Atau mungkin Tuhan Menepuk bahunya Kita tidak tahu Coba kalau saudara Sedang Frustrasi Sedang kecil hati Terus berdatang kepada seseorang Menjajaki apakah dia bisa menolong Saudara Lalu orang itu sebelum ngomong Memeluk saudara Merangkul saudara Menepuk bahu saudara Bukankah itu Sejuk rasanya di hati Bukan Ya Jadi saya yakin si Gustaf Kaget luar biasa Mengapa Rabi yang suci ini Mau menjamah dia Tuhan membesarkan hatinya Saya akan berkata Tenanglah kamu No worries Ya Tidak usah khawatir Aku mengerti Aku peduli Disini kita melihat Value system Tuhan Yesus Bahwa meskipun orang itu Gustaf Namun di pandangan Tuhan Dia tetap sama nilainya Seperti orang-orang lain Karena dia adalah ciptaan Yang unik Ciptaan Tuhan sendiri Yang selalu dikasihinya Sama seperti dia mengasihi Orang lain Orang memberikan ilustrasi Saudara mungkin pernah dengar Kalau saudara melihat Satu lembar Dolar Seratus dolar Yang mulus Masih seperti fresh From the pencetakan Oke Masih licin Masih wangi Saudara ditawari Mau Uang ini Mau Apalagi itu seratus dolar Oke Tapi kemudian Kalau dolar itu sudah diremas-remas Sudah jadi lecek Pucel Ditawarkan kepada saudara Masih mau buat satu dolar Mau Sebab Enggak Meskipun dia licin Ataupun pucel Sama-sama Seratus dolar Kecuali Di Indonesia Kurang aja itu Money changer Dan bank-bank di Indonesia Kalau kita mau Bawa setor dolar Ya dolar kita Jangan kan pucel Kelipat aja di ujungnya Lecak sedikit Begitu Mereka gak mau terima Atau Kalau kita ke money changer Nilainya jadi turun Itu Gak pantas Sebetulnya seperti itu Bukan Sebab uang Bahkan dia robek pun Tetap Nilainya Sama Bukan Dia sudah putus pun Kalau kita tempel dengan Isolasi disana Asal nomor seni Ya sama Tetap nilainya Seratus Bukan Seratus dolar Ya seratus dolar Kita bawa ke bank yang resmi Kita boleh minta pukarkan Dengan Yang masih bagus Begitu bukan Mengapa kita Menganggap Manusia satu Dan yang lain Berbeda-beda nilainya Berbeda Kastanya Berbeda Tingkatannya No way Di padang Tuhan Semua Sama Yang sehat Mulus Tidak Berkusta Dengan orang Kusta Sama Depan padang Tuhan Karena semua Sama-sama Berdosa Semua membutuhkan Tuhan Jadi Tuhan Mengasihi Orang Kusta Ini Dari respons Tuhan Kita juga Dimertikan Bahwa Cetusan Jika Tuhan Mau Dari Seterita Kusta Ini Sebetulnya Saudara-saudara Bukan Ungkapan Keraguannya Dari mana Dari mana Dari mana Kita tahu Dia Tuhan tahu Bahwa dia Tidak meragukan Itikap Dan Kebaikan Serta Kepedulian Hati Tuhan Kepada Kebutuhan Si Tendri Taku Saya Dari mana Kita tahu Bahwa Tuhan Yang maha tahu Mengerti Orang ini Tidak meragukan Kebaikan Tuhan Saya Bandingkan Dengan Kasus Selain Di Markus 9 Dan Catatan Iji lain Juga Ada Disindakan Sebuah Kisah Disindakan Seorang Ayah Yang membawa Kepada Murid-murid Tuhan Anaknya Yang Dirasuk Roh Jahat Roh Bisu Yang sering Membaki Anak itu Kemudian Anak itu Kejam-kejam Dan Mulutnya Berbusa Mungkin Seperti Gijalah Epilepsi Dan Murid-murid Tidak Bisa Menengking Roh Jahat Itu Lalu Tuhan Datang Lalu Ayah Si anak Berkata Begini Kepada Tuhan Jika Engkau Dapat Berbuat Sesuatu Tolonglah Kami Dan Kasianilah Kami Lalu Tadi Cerita Kusta Ini Berkata Jika Tuhan Mau Si Ayah Anak Yang Dirasuk Roh Jahat Ini Kata Jika Engkau Dapat Bukan Soal Mau Jika Engkau Dapat Berbuat Sesuatu Tolonglah Kami Dan Kasianilah Kami Nah Sekarang Sekarang Kita Tahu Bahwa Jika Engkau Dapat Ucapan Si Ayah Ini Adalah Keraguan Si Ayah Karena Melihat Murid-muridnya Tidak Bisa Gurunya Sebetulnya Bisa Tidak 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 Tapi Tingkat Dia Dia Kita Banyak Banyak Tidak 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 Bukankah Bukankah Kadang Orang Berdoa Begini Sebelum Dia Mengucapkan Perpohonannya Dia Lalu Dengan Ya Tuhan Kami Percaya Bahwa Engkau Allah Yang Maha Kuasa Tidak Ada Yang Mustahil Bagimu Sebab Engkau Besar Perbuatan Mu Ajaib Bagi Orang Percaya Segala Sesuatu Itu Mungkin Terjadi Dan Kami Mengklaim Firman Kalau Dia sakit Dia Klaim Firman Tuhan Oleh Bilur Bilur Kami Sembuh Kalau Dia Mengharap Perkara Yang Besar Dia Berkata Bukankah Firman Berkata Jika Ada Iman Sebesar Bis Sawi Sekalipun Gunung Pun Bisa Kami Pindahkan Ya Tuhan Kami Datang Keparamu Dengan Percaya Lalu Dia Bawa Gunungnya Dia Bawa Bisulnya Dia Bawa Penyakitnya Dan sebagainya Minta Tuhan Sembukan Nadanya Itu Memastikan Sekarang Sesudah Formula Pendekatan Itu Diucapkan Mestinya Tokcer Dimusti Harus Sembuh Kalau Enggak Sembuh Nanti Yang Lain Atau Pendekatan Yang Bilang Kamu Masih Kurang Iman Masih Harus Tambah Lebih Lama Doa Plus Puasa Sudara Dari Si Pendekatan Pusta Ini Sore Ini Saya Dan Sudara Belajar Dan Ditingat Kembali Bahwa Doa Bukan Memaksakan Kehendak Kita Kepada Tuhan Melainkan Menyesuaikan Diri Dan Menyesuaikan Kemauan Kita Kepada Kehendak Dan Kedaulatan Tuhan Itu sebabnya Hotbah Sore Hari Ini Kita Angkat Dengan Tema Kemauanku Atau Kemauan Tuhan Kemauanku Atau Kemauannya Apakah Kepasrahan Selupa Itu Adalah Suatu Kelemahan Atau Ketiadaan Iman Ketika Penelitra Pusta Ini Berkata Jika Tuhan Mau Apakah Itu Dia Tiapnya Iman Atau Permohonannya Kurang Kuat Kurang Urgent Tidak Tidak Justru Dibalik Kata-kata Dia berkata Jika Tuhan Mau Si Pemohonan Ini Sekaligus Percaya Dan Berserah Kepada Hikmat Kebijaksanaan Tuhan Dia Percaya Justru Dia sangat Percaya Bahwa Tuhan Tahu Yang Terbaik Si Pederita Kusa Ini Percaya Bahwa Andai Kata Dia Mendapat Jawaban Tidak Dia Yakin Bahwa Perasaan Disappointed Perasaan Tentu Ada Perasaan Cewa Namun Iman Dan Kepasrahannya Akan Kebijaksanaan Tuhan Itu Yakin Bahwa Disappointment Yang Dia Alami Itu Sebetulnya Merupakan Appointment Atau Penunjukan Dari Tuhan Akan Sesuatu Yang Kelak Pada Ujungnya Merupakan Kebaikan Untuk Dia Dan Kemuliaan Bagi Tuhan Nah Ini Sudah Gampang Waktu Kita Sedang Dilanda Oleh Suatu Persoalan Ditidih Oleh Sebuah Beban Menghadapi Sebuah Kebutuhan Yang Mendesak Kita Keinginnya Permohonan Kita Dikabulkan Tetapi Tidak Banyak Orang Yang Bisa Mencadangkan Satu Alternatif Lain Bahwa Mungkin Jawabannya Adalah Tidak Tapi Tidak Dari Tuhan Selalu Itu Baik Karena Tuhan Itu Semata-mata Baik Itu Terang Adanya Tidak Ada gelap Sama Sekali Dalam Dia Kita Lihat Contoh-contoh Doa Dari Tuhan Yesus Sendiri Kurang Apa Dalam Diri Tuhan Yesus Sampai Dia Pasti Perlu Berdoa Kalau Boleh Itu Sama Dengan Kalau Engkau Mau Bukan Kalau Boleh Bapak Biarlah Cawan Ini Lewat Jangan Aku Meminum Sama Dengan Kalimat Kalau Engkau Mau Kalau Engkau Bergenam Bapak Biarlah Cawan Ini Yang Aku Minum Tapi Tuhan Tidak Titik Di Tuhan Komak Kalau Lanjutkan Yang Apa Namun Bukan Kehendak Ku Melainkan Kehendak Mujak Kehendak Mulah Yang Jari Sebab Tuhan Yesus Sebagai Anak Tahu Bahwa Bapaknya Itu Maha Bijak Bukan Cuma Berdaulat Tapi Berdaulat Itu Bukan Seperti Diktator Yang Otoriter Yang Sewenang Tetapi Berdaulat Itu Diimbangi Dengan Kebaikan Dan Cinta Kasih Yang Melipah Lipah Serta Lipat Kebiasanaan Yang Tidak Terbatas Sehingga Tuhan Yesus Bisa Pasrah Cawan Ini Cawan Murka Itu Peristiwa Yang Diayat Alam Ini Kayu Salim Itu Adalah Suatu Keadaan Dan Pengalaman Luar Biasa Parah Tapi Tuhan Tuhan Kalaupun Bapak Ternyata Tetap Mengendaki Dia Meminumnya Tuhan 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 Kehendak Bapak Itu Sempurna Terbaik Dan Ujung-ujungnya Menghasilkan Kebaikan Baik Diri Tuhan 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 Maka Tuhan 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 Contoh Kedua Kita Lihat Rasul Paulus Dalam Salah Doa Pegumpulan Yang Dia Mengalami Duri Dalam Daging Apa Duri Dalam Daging Tuhan Tuhan Kalau Dikatakan Sampai Tiga Kali Rasul Paulus Menaikan Doa Minta Supaya Duri Diangkat Dicabut Dari Dalam Dirinya Tetapi Apa Jawab Tuhan Biarkanlah Begitu Dan Anugerahku Cukup Bagimu Untuk Haram Kenyataan Itu Sebab Dengan Kelemahan Mula Kuasaku Menjadi Sempurna Dan Belakangan Hari Paulus Bersaksi Bahwa Ternyata Duri Dalam Daging Itu Adalah Sesuatu Yang Dia Butuhkan Sebab Tuhan Beritahukan Kepada Dia Kalau Enggara Duri Itu Paulus Kamu Jatuh Karena Kepawaan Karena Kamu Sudah Begitu Hebat Tingkatmu Itu Grade Sudah Terlalu Tinggi Sebagai Manusia Tidak Ada Orang Lain Seperti Engkau Engkau Sudah Mengampui Pengalaman Diangkat Sampai Langit Yang Ketiga Mendengar Kata-kata Yang Tidak Layak Diucapkan Di Bumi Ini Kata Yang Begitu Kudus Dengan Bahasa Surgawi Lalu Tuhan Yang Mengerti Kodrat Kita Manusia Dan Dia Tidak Mau Kita Jatuh Karena Kesombongan Dia Mengizinkan Duri Dalam Daging Paulus Maka Paulus Mengerti Jawaban Doa Tuhan Ketika Berkata Tidak Kepadanya Saudara Kita Perlu Belajar Untuk Bisa Pasrah Kepada Tuhan Tuhan Itu Baik Tapi Baiknya Dia Tidak Selalu Mengikuti Harapan Kita Kadang Dia Punya Jalan Yang Lain Karena Pikirannya Lain Dengan Kekiran Kita Oleh Sebab Itu Kita Dapat Bersuka Cita Dalam Pengharapan Bersabar Dalam Sesakan Bertekun Dalam Doa Tapi Di lain Pihak Supaya Lengkak Apakah Setiap Kali Berdoa Kita Selalu Harus Menggunakan Pendekatan Jika Tuhan Mau Apakah Setiap Kali Maju Dan Permohonan Kita Harus Datang Dengan Suatu Etitude Jika Engkau Menghendaki Tuhan Apakah Begitu Jangan Sampai Salah Kapra Memang Doa Yang Pasti Dikabulkan Adalah Doa Yang Sesuai Kehendak Tuhan Dalam Surat Yohanes Yang Pertama Pasal 5 Ayat 14 Rasul Yohanes Berkata Begini Inilah Keberanian Percaya Kita Keberanian Percaya Itu Maksudnya Our Boldness Our Confidence Keyakinan Kita Our Assurance Rasa Dijamin Kita Punya Jaminan Inilah Keberanian Percaya Kita Kepadanya Yaitu Bahwa Ia Mengabulkan Doa Kita Jikalau Kita Meminta Sesuatu Kepadanya Menurut Kehendaknya Jelas Saudara Bila Kita Berdoa Sesuai Kehendak Allah Pasti Doa Kita Itu Dikabulkan Itu Konfirmasi Dari Tuhan Sendir Nah justru Karena itu Prinsip Kebenaran ini Mengajarkan Saya dan Saudara Berdoa Dengan Mengerti Enggak Semua Doa Kita Harus Dilandasi Dengan Kalau Tuhan Mau Untuk Hal-hal Yang Relatif Kalau Saya Sakit Apakah Tuhan Tuhan Memang Membunyai Recana Melalui Sakit Ini Tetap Dalam diri Saya Sakit Itu Atau Tuhan Mau Menyembuhkan Itu Relatif Sebab Ada Orang Nama Tuhan Dimuliakan Melalui Pengalaman Dia Disembuhkan Tetapi Ada Orang Lain Tuhan Dimuliakan Karena Dia Tidak Mengalami Kesembuhan Sampai Dia Meninggal Dunia Dia Tetap Dalam Keadaan Sakit Yang Parah Tapi Kesaksian Dia Justru Dalam Keadaan Sakit Parah Membuat Orang Itu Terbuka Mata Rohaninya Kalau Orang Datang Menjenguk Orang Semacam Ini Orang Saleh Yang Sakit Tidak Serem Bukan Maksudnya Mau Menghibur Waktu Membesuk Ternyata Bukan Menghibur Malah Dihibur Oleh Sesakit Bukannya Kita Bersaksi Kepada Dia Tapi Dia Yang Bersaksi Kepada Kita Dan Tidak Sedikit Perisiwa Seperti Ini Terjadi Tuhan Punya Maksud Melalui Kondisi Kondisi Seperti Contoh Lain Bukan Orang Sakit Tapi Orang Cacat Macam Nick Fujici Sudah Tau Dia Yang Tidak Punya Lengan Tidak Punya Anggota Kaki Jadi Badannya Itu Seperti Guling Cuman Sedikit Disini Muncul Lengan Yang Aneh Dengan Jari Berfungsi Dengan Tahan Jadi Kalau Dia Jalan Dia Sebelum Bukan Jalan Tapi Seperti Boneka Yang Aneh Tapi Nick Fujici Berkata Kalian Mau melihat Mujizat Mana yang Lebih Mujizat Aku Berdoa Lalu Alah Menumbuhkan Lenganku Dan Kakiku Aku Menjadi Normal Atau Kalian Melihat Aku Berdoa Tuhan Tidak Memberikan Aku Lengang Dan Kaki Tapi Dia Bisa Begitu Tabah Dia Selalu Ceria Dia Berkotbah Dimimbar Sudah Dengan Gerakan Gerakannya Yang Masih Tetap Aneh Dia Naik Ke Atas Meja Dia Berkompat Dengan Wajah Yang Ceria Dia Bersaksi Kemana Mana Bahwa Allah Itu Baik Dia Tidak Kecewa Dia Bisa Hidup Dengan Kadaan Seperti Itu Dan Sekarang Diku Dicik Sudah Meningkat Dia Berkata Aku Adalah Contoh Keajaiban Bagaimana Tuhan Dapat Memampukan Orang Seperti Aku Hidup Tidak Frustrasi Tidak Mencari Jalan Untuk Gantung Diri Tapi Aku Tetap Persaksi Bagi Tuhan Sebuah Tantangan Untuk Kita Yang Sehat Yang Utuh Yang Lengkap Tapi Sering Frustrasi Sering Kecewa Bahkan Sering Mengerutu Kepada Tuhan Ini Puji Cik Menjadi Alat Untuk Menantang Orang Orang Yang Utuh Yang Sehat Yang Waras Yang Wajar Untuk Juga Harusnya Bisa Lebih Berkarya Dan Ini Puji Cik Amin Sudah Sudah Jadi Tidak Selalu Harus Dengan Jika Tuhan Mau Itu Hal-hal Yang Relat Jakobus Berkata Jangan Kamu Berkata Tahun Depan Kami Mau Pergi Kota Andu Lalu Berdagang Di Sana Begini Begitu Oh Sebab Siapa Kamu Hidup Untuknya Seperti Uap Yang Sebentar Saja Akan Lenyap Bagaimana Kamu Bisa Tahu Tahun Depan Kamu Pasti Hidup Lebih Baik Kamu Berkata Insya Allah Jika Tuhan Menghendaki Sebab Itu Tuhan Menginginkan Tahun Depan Kami Mau Traveling Ke China Bisa Tahun Depan Kami Akan Buka Restoran Sah Sah Saja Saja Tapi Harus Dengan Kedekatan Bila Tuhan Berkenal Kita Mokon Dan Mencari Pimpinan Tuhan Kalau Ternyata Tuhan Tutup 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 Jalan Jangan Menguja Tuhan Itu Lebih baik Daripada Kita Paksakan Nanti Kita Mengalami Bencana Itu Mas Tuhan Kalau Seperti Itu Belajarlah Bersikap Open Ending Terbuka Pasrah Kepada Kedaulatan Hikmat Tuhan Dengan Berkata Jika Tuhan Mengendaki Jelas Tetapi Tidak Selalu Begitu Ini Saya Mau Imbangkan Di Lain Pihak Bila Kita Berdoa Sehubungan Hal-hal Yang Memang Jelas Sesuai Kedah Tuhan Kita Enggak Usah Berdoa Kalau Tuhan Mau Kita Malah Harus Menyesuaikan Diri Dan Menyesuaikan Kalimat Kalimat Doa Kita Dengan Kehendap Tuhan Yang sudah Jelas Dan Pasti Misalnya Yang Gampang Saja Hari Minggu Menjelang Kukul 5 Sore Kita Enggak Perlu Berdoa Tuhan Kalau Engkau Mau Apakah Saya Boleh Pergi Ke Ke Baktian Kereja Enggak Usah Tanya Kalau Tuhan Mau Sudah Jelas Tuhan Bilang Janganlah Kamu Mengundurkan Diri Dari Pertemuan Ibadah Kuduskan Akan Hari Sabah Jelas Sudah Sudah Tuhan Mau Kita Beribadah Jadi Kita Sekarang Berdoa Selaras Dan Ganda Tuhan Kita Bukan Berkata Tuhan Kalau Tidak Halangan Saya Mau Beribadah Soren Tapi Kita Berkata Kepada Tuhan Tuhan Hatiku Rindu Akan Rumah Hatiku Bersuka Cita Ketika Orang Berkata Marilah Kita Datang Ke Rumah Tuhan Tuhan Saya Menunggu-nunggu Waktu itu Aku Merindukan Bersekutu Yang Sudah Sudah Seiman Aku Mau Menyiapkan Diriku Baik Baik Tuhan Aku Mau Menerima Berkat Yang Telah Kau Sedih Saya Istri Bawa Pada Hari Gini Itu Doa Kita Sudah Bagian Ini Perhatikan Baik-baik Saya Sedang Mengajar Supaya Kita Berdoa Jangan Basah-basi Kita Berdoa Jangan Dengan Kalimat-kalimat Kebiasaan Yang kita Dengar Dari orang lain Berdoa Tapi kita Tidak Sungguh-sungguh Mengerti Itu Maksudnya Apa Saya Dan Sudah Berdoa Sata Atau Tidak Seringkali Kita Meniru Orang Lain Kita Sering Menutup Dua Dengan Dengarlah Dua Kami Jauh Dari Sempurna Tuhan Memang Kapan Tuhan Kita Berdoa Dengan Sempurna Sampai Kapan Kita Berdoa Dengan Sempurna Tuhan Itu Bikin Doanya Ditambah Panjang Untuk Kata-kata Yang sia-sia Yang Tidak Ada Gunanya Tuhan Mengerti Doa Kita Dia Adalah Imam Agung Yang Maha Besar Di Dalam Episus Tiga Dikut Dikatakan Allah Mampu Melakukan Dalam Menjawab Doa Kita Jauh Lebih Dari Yang Dapat Kita Pikir Dan Minta Sebelum Kita Ngomong Dia Sudah Mendengar Sebelum Kita Memintanya Sudah Mengabulkan Jelas Sudah Di dalam Kekekalan Allah Tidak ada Waktu Belum Sedang Dan Sudah Atau Akan Datang Tidak ada Kita Ada Di dalam Dia Waktu Yang Sepenggal Sejarah Dunia Ini Cuma Semacam Satu Garis Kecil Saja Di dalam Kekekalan Allah Semua Itu Sudah Alah Lihat Sudah Alah Tau Sebelum Anda Ngomong Sebelum Saya Kompan Ini Tuhan Sudah Dengar Sudah Tuhan Sudah Di dalam Kekalan Di dalam Kematauan Dia Jadi Tidak Usah Ngomong Kebanyakan Ngomong Yang Pas Yang Mengenak Belajar Mengerti Kehanda Tuhan Dan Berdoa Sesuai Kehanda Tuhan Kalau Kita Berdoa Ke Kebaktian Kita Berdoa Ke Gereja Kita Mau Supaya Gereja Kita Makin Banyak Orang Saya Menghancurkan Kita Bukan Berdoa Tuhan Kirinkan Lebih Banyak Orang Ke Gereja Community Saya Pikir Biar Ditambah Lebih Banyak Orang Kalau Orang Datang Dengan Tidak Hati Rindu Kepada Tuhan Orang Datang Tapi Tidak Jelas Bahwa Dia Membutuhkan Tuhan Apa Setelah Saya Memikirkan Bagaimana Doa Saya Pikir Kita Baiknya Berdoa Bukan Kalimat Yang Saya Minta Setelah Tapi Hakikatnya Berdoa Minta Tuhan Mengirimkan Orang Orang Yang Datang Dengan Suatu Kondisi Membutuhkan Tuhan Datang Sadar Bahwa Mereka Mengalami Beban Dalam Kehidupannya Ada Persoalan Dan Kebutuhan Dalam Kehidupannya Dan Mereka Tidak Bisa Menyelesaikan Persoalan Itu Sendiri Sehingga Ketika Mereka Datang Mereka Mencari Tuhan Kita Berdoa Supaya Tuhan Mengirimkan Orang Orang Yang Datang Begirja Kita Orang Orang Yang Bergumul Dengan Dosanya Yang Sadar Bahwa Mereka Itu Adalah Orang Bejah Orang Orang Yang Bergelimang Dalam Dosa Tapi Mereka Enggak Enjoy Dengan Dosanya Mereka Bergumul Dan Mereka Ingin Bebas Mereka Bisa Lepas Sebab Tuhan Isus Datang Dalam Dunia Ini Bukan Mencari Orang Benar Mereka Dia Mencari Orang Berdosa Anung Manusia Datang Untuk Mencari Penyelamatan Yang Sesat Kalau Orang Yang Datang Gerja Kita Termasuk Saudara Dan Saya Tapi Kita Gak Merasa Berdosa Kita Gak Merasa Kita Membutuhkan Tuhan Kita Gak Punya Persoalan Itulah Sebabnya Kita Suam Suam Enggak Gak Gak Panas Gak Dingin Kira Seperti Tidak Bakalan Maju Saudara Tapi Ketika Orang Bergumul Dengan Bebang Dia Mencoba Sana Sini Tidak Menemukan Jalan Terluar Dia Datang Dia Berjumpa Dengan Tuhan Dan Tuhan Melesaikan Orang Seperti Rohnya Akan Berkobar Kobar Mencintai Tuhan Mempunyai Komitmen Yang Tinggi Kepada Tuhan Matipun Relah Sebab Dia Bukan Mendengar Doklin Teoritis Mengenai Tuhan Tapi Dia Mengalami Secara Realistis Dalam Hidupnya Yang Paling Celaka Adalah Kondisi Suam Suam Tuhan Apa Suam Suam Tuhan Berkata Kepada Sebuah Jemaah Di Kitab Wah Aku Tahu Segala Pekerjaan Aku Tahu Segala Keadaan Engkau Itu Engkau Panas Engkau Dingin Tapi Engkau Suam Suam Kuku Dan Karena Engkau Suam Suam Kuku Aku Akan Memuntahkan Kamu Dari Mulut Aku Suka Engkau Panas Atau Dingin Apa Itu Panas Atau Dingin Yang Diterjemahkan Aja Saya Coba Mengatikannya Panas Itu Berkobar Kobar Tuhan Cinta Tuhan Suka Melayani Tuhan Gemar Menghujat Menghujat Tuhan Pendosa Kakak Pokoknya Enggak Senang Sama Tuhan Orang Kusta Rohanil Tuhan bilang Kamu Mendingan Salah Satu Mau Mau Panas 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 Sekalian Mau Kamu Jahat Bejat Rusak Sekalian Jangan Setengah Setengah Sebab Yang suang-suang Kuku ini Dibilang Berkobar-kobar Loyok Ini Males Nyanyi Mulut Cuma Kemat Kamit Kalau Ada Challenge Enggak Tanggal Tapi Dibilang Bukan Orang Beragama Ori Reaches Kho Hari Minggu Datang Kebakti Kalau Acara Acara Selalu Juga Gata Tapi Tidak Panas Suang-suang Dibilang Jahat Enggak Apa Aku Bukan Bukan Pembunuh Aku Bukan Pendosa Aku Enggak Penjudi Cuma Sekali-sekali Aja Apalagi Melacur Tidak Cuma Lihat-lihat Pornografi Ya Semua Juga Begitu Tapi Enggak Terlalu Mencolok Jadi Good Person Semuanya Average Di Tengah-tengah Golongan Menengah Itu Yang Seperti Begitu Yang Paling Celaka Kalau Gereja Seperti Terus Keadaannya Terjeja Tidak Maji-mati Saya Sudah Pikirkan Mari Lagi Saya Enggak Bilang Ayo Sekarang Kita Masuk Suara Ekstrim Jadi Orang Dingin Semua Buka 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 Mari Jangan Kepala Tanggung Cintailah Tuhan Sebab Dia Mengasihi Saudara Tidak Kepala Tanggung Biarlah Rahmu Menyalah Dan Layan Kita Berdoa Mohon Tuhan Mengirimkan Orang Orang Dengan Bahan Mentah Supaya Diolah Tuhan Yang Kena Jangan Minta Asal Orang Banyak Saja Tapi Kalau Orang Banyak Suam Suam Kuku Tambah Runyang Tambah Ruek Tantuk Buka Kita Mengurusin Orang Suam Suam Kuku Sudara Biarlah Saya Sudah Bosan Mengurusin Suam Suam Tuhan Dibuasa Memuntahkan Yang Kepala Tanggung Jadi Berdoa Yang Mengenai Dengan Gedab Kuma Lalu Yang Kedua Bila Hal-hal Itu Yang Kita Doakan Tergantung Pada Kemauan Kita Jangan Serahkan Kalau Tuhan Mau Di Yohanes Masa 5 Ada Sebuah Kasus Penyembuhan Untuk Seorang Yang Lumpuh 38 Tahun Dia Terletak Di Tepi Kolam Betesda Karena Baru Itu Orang Percaya Katanya Sekali Tempo Malaikat Datang Mengocap Kolam Itu Lalu Airnya Bergolak Dan Siapa Yang Nomor Satu Turun Dia Akan Sembuh Jadi Si Lumpuh Ini Sudah 38 Tahun Lumpuh Setiap Hari Mungkin Familinya Bawa Dia Ke sana Atau Dia Nunggu Kolam Berkocak Dan Kalaupun Terjadi Dia Lumpuh Bagaimana Dia Keburu Turun Pas Keduluan Sama Orang Yang Lain Yang Sakit Tapi Tidak Lumpuh Nah Tuhan Sudah Menengkok Keadaan Kolam Di Betesda Lalu Tuhan Tahu Orang Ini Sakit Begitu Lama Karena Justru Tuhan Tahu Dia Sakit Begitu Lama Apa Yang Tuhan Tanya Dalam Baca Dalam Bukas Yohanes 5 Etik 6 Tuhan Pertanya Maukah Engkau Sembuh Loh Tuhan Aneh Aneh Saja Orang Sakit Sudah Begitu Lama Dia Jelas Mau Sembuh Ternyata Tidak Tuhan Tahu Belum Tentu Orang Yang Sakit Sudah Lama Mau Sembuh Kalau Orang Cacat Sakit Sudah Lama Kemudian Ya Dia Tidak Bisa Kerja Akhir Jadi Peminta Minta Mengemih Sedekah Dan Cukup Dengan Itu Saja Dia Selalu Dapat Cukuplah Nafkah Dengan Minta Sedekah Lalu Sudah 38 Tahun Sakit Dia Sakit Nomor Berapa Coba Bikin Sebab Belakangan Tuhan Berjumpa Setelah Disembuhkan Tuhan Berkata Kamu Sudah Sembuh Janganlah Kamu Berbuat Dosa Lagi Berarti Dia Sakit Kira-kira Waktu Umur Berapa Dia Berbuat Dosa Mungkin Pada Waktu Dia Pemuda Mungkin Dia Berkata 15 Tahun Lalu Berdosa Puas 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 Umur 20 25 Lalu Terkena Penyakit Yang Membuat Dia Lumput 38 Tahun Jadi Kalau Sudah Total Sudah Umur Berapa Dia Sudah 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 Pensiun Maka Tuhan Tanya Apakah Kau Mau Sembuh Sebab Kalau Kamu Sembuh Orang Tidak Akan Lagi Memberi Sedekah Padamun Kamu Sembuh Mad O Is Oh